Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1420-1540 sebelum masehi Beliau berasal dari Romawi Beliau diutus oleh Allah untuk menyeru kaumnya Yaitu masyarakat di daerah Huran Atau sekitar Yudania dan Syria Agar menyembah Allah Sebelum ujian kesabaran menimpannya Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah Beliau dikarunia ibadah dan sehat Dengan wajah yang rupawan Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak keturunan yang baik Dan seorang istri yang setia Menurut pendapat ulama yang paling populer Nama istri Nabi Ayub alaih salam Adalah Rama binti Afraim Bin Yusuf bin Yaqub Di sisi materi Allah pun memberikan harta yang melimpah sehingga Nabi Ayub Menjadi seorang yang kaya raya Tak hanya berupa uang Harta tersebut juga mewujud dalam bentuk tanah Dan bangunan yang luas di daerah Batshnia Atau salah satu wilayah dari negeri Huran Beliau juga memiliki bermacam binatang ternak Dalam jumlah yang sangat banyak Hingga tidak ada orang yang bisa menandinginya Binatang ternak tersebut Berupa unta, sapi, kuda, keledai, dan juga kambing Dengan banyaknya niman yang telah Allah berikan Nabi Ayub pun rajin bersyukur Beliau menjadi seorang hamba yang bertakwa Dan juga menyayangi sesama Nabi Ayub rajin menyantuni anak yatim Janda, duafa, dan orang yang sedang dalam perjalanan Tapi tak punya uang untuk melanjutkan Atau Ibnu Sabil Serta memberi makan orang miskin Sosok penyabar dan penuh rasa syukur Nabi Ayub Mempunyai keturunan dan rezeki Yang sangat melimpa Ia selalu bersyukur dan tekun beribadah Hal itu membuat Iblis iri Ia meminta izin kepada Allah Ta'ala Untuk menggoda keimanan Nabi Ayub Namun, apa yang akan dilakukan Iblis Kepada Nabi Ayub Apakah Iblis berhasil menggoda keimanannya? Nabi Ayub AS disebutkan Allah bersama para nabi lainnya pada Al-Quran Surat Anissa ayat 163 Sesungguhnya, kami telah memberikan wayu kepadamu Sebagaimana kami telah memberikan wayu kepada Nuh Dan nabi-nabi yang kemudiannya Dan kami telah memberikan wayu pula kepada Ibrahim Ismail, Isaac, Yaakub Dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman Dan kami berikan zabur kepada Daud Kemudian Allah menceritakan tentang ujian yang diberikan kepada Ayub Dan bagaimana beliau bersabar menghadapinya Sebagaimana firman Allah Ta'ala Di dalam surat surat ayat 41-44 Dan ingatlah, akan hamba kami Ayub Ketika dia menyeru Tuhannya Sesungguhnya, aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana Allah berfirman Entah kalah kakimu Inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya Dan kami lipat gandakan jumlah mereka Sebagai rahma dari kami Dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat Dan ambillah seikat rumpu dengan tanganmu Lalu pukullah dengan itu Dan janganlah engkau melanggar sumpah Sesungguhnya, kami dapati dia atau Ayub Seorang yang sabar Dialah sebaik-baik hamba Sungguh, dia sangat taat kepada Allah Allah memberi ujian kepada Nabi Ayub AS Dengan mengambil kembali seluruh nimat berlimpah Yang dia berikan kepada beliau Pertama, Allah timpakan kepada Ayub AS penyakit kulit Di sekujur tubuhnya Bahkan Ibn Kathir menafsirkan Tidak ada satu pori-pori pun Dari tubuh Nabi Ayub AS yang selamat Dari penyakit juzam atau kusta itu Dengan itu, Allah mengangkat nimat paras beliau yang rupawan Badannya yang semulai sehat, segar dan bugar Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah Karena penyakit itu Saking lemahnya Dikisahkan Nabi Ayub AS sampai tidak sanggup berjalan sendiri Untuk buang hajat ke kamar mandi Sehingga istri beliau harus menemani Putra-putri beliau pun Allah ambil Semuanya meninggal dunia Tak sampai di situ Harta Nabi Ayub AS yang berlimpah Dan tak ada yang menandingi jumlahnya Juga Allah tarik kembali Nabi Ayub AS pun jatuh miskin Ditambah dengan kondisi penyakitnya Semua orang menjauhi beliau Nabi Ayub AS pun mengasingkan diri ke suatu tempat Hanya istri beliau yang setia menemani Juga dua orang sahabat beliau Yang selalu mengunjungi Para ulama pun berselisi pendapat Mengenai berapa lamanya Nabi Ayub AS Menjalani ujian tersebut Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub AS Sakit selama 18 tahun Ada juga yang berpendapat Hanya 3 tahun saja Sebagian ulama ada pula yang menyebutkan Bahwa Ayub AS Ditimba musibah tersebut selama 7 tahun 7 bulan Dan 7 hari Namun Rasulullah SAW Pernah bersabda Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik Tentang beberapa lama waktu Nabi Ayub AS Menjalani ujian ini Sesungguhnya Nabi Allah Ayub AS Berada dalam ujiannya Selama 18 tahun Baik dari keluarga dekat Maupun keluarga jauh Menolaknya kecuali dua orang laki-laki Dari saudara-saudaranya Kedua saudara itulah Yang selalu memberinya makanan Dan juga menemuinya Istri Nabi Ayub AS pun sangat kasihan Melihat kondisi suaminya itu Hingga pada suatu hari Saat membawakan makanan untuk Nabi Ayub AS Sang istri Mengusulkan sesuatu kepada beliau Wahai Ayub Seandainya engkau mau meminta kepada Allah Tentu dia akan memberimu jalan keluar Demikian saran istrinya Yang tak tega melihat Ayub AS Sakit demikian lama Namun apa jawab Nabi Ayub AS Beliau menolak dengan alasan yang luar biasa Jawaban inilah Yang menandakan betapa tingginya Derajat keimanan Nabi Ayub AS Kesabaran tingkat tinggi juga beliau perlihatkan Melalui jawaban antas saran istrinya tersebut Aku telah diberi kesehatan Selama 70 tahun Sakit ini masih derita sedikit Yang Allah timpakan Sampai aku bisa bersabar Sama seperti masa sehatku Yaitu 70 tahun Demikian jawaban Nabi Ayub AS Jawaban tersebut Juga sekaligus menjadi penegas Bahwa hati beliau Sama sekali tidak terpengaruh Dengan ujian dasyat yang ditimpakan Allah Kedua sahabat yang masih setia Mengunjungi dan membawakan makanan pun Khawatir akan ujian yang menimpa Nabi Ayub AS Terbesit dalam benar salah satu Di antara keduanya Bahwa ujian Nabi Ayub AS Mungkin disebabkan karena dosa besar yang pernah beliau berbuat Kegundaan itu pun disampaikannya kepada sahabat yang lain Kemudian sahabat ini menyampaikannya kepada Nabi Ayub AS Ketika mendengarnya Beliau sempat sedih Tetapi beliau Nabi Ayub AS Kemudian menceritakan kondisinya secara terbuka Dan menampik persangka itu Walaupun ditimpa berbagai musibah Dimula dari kematian anak-anaknya Hilang seluruh harta benda Penyakit yang tak kunjung sembuh Nabi Ayub AS Justru menghadapi semua itu Dengan penuh kesabaran Cerita lengkap dari kisah Nabi Ayub AS Bisa sahabat temukan Pada buku kisah abadi Nabi Ayub AS Dan sahabat Inilah kisah Nabi Ayub AS Saat lulus ujian Dan diberi hadiah melimpah dari Allah Karena kesabaran Nabi Ayub AS yang luar biasa Saat menjalani ujian tersebut Allah pun menunjukkan jalan keluar Allah menceritakan hal tersebut Pada Al-Quran Surat Al-Anbiya Ayat 83 sampai 84 Dan ingatlah kisah Nabi Ayub AS Ketika dia berdoa kepada Tuhannya Ya Tuhanku Sungguh Aku telah ditimpa penyakit Padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang Dari semua yang penyayang Maka kami kabulkan doanya Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya Dan kami lipat gandakan jumlah mereka Sebagai suatu rahma dari kami Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami Kisah tersebut Sama dengan firman Allah Ta'ala pada Surah Sod Ayat 41 sampai 44 Allah mengayukan kepada Ayub AS untuk menghentakan kaki beliau ke tanah Kemudian dari sanalah Allah pancarkan mata air yang sejuk Nabi Ayub AS pun bergegas mandi di mata air tersebut Hingga sembula penyakit kulit dari badan beliau Allah juga memberitakan kepada Nabi Ayub AS untuk minum dari mata air tersebut Kesejukan airnya kemudian mampu membasuh batin Nabi Ayub AS Sehingga beliau kembali sehat bugar, lahir dan batin Kekuatannya pun kembali pulih Bahkan seperti tidak pernah sakit Saat beliau tidak menemui istrinya Sang istri sempat tidak mengenali Nabi Ayub AS Walaupun Nabi Ayub AS tampak sama seperti saat beliau sehat dulu Sebetulnya sang istri mengingat postur dan wajah Nabi Ayub AS sebelum sakit itu Akan tetapi Dalam bayangan istri Nabi Ayub AS Beliau masih lemah dan berpenyakit kulit Sehingga ia tidak menyangka bahwa sang suami akan sembuh lebih cepat Keduanya pun bersuka cita Mengucap syukur kepada Allah SWT Sesuai firman Allah SWT pada surat Al-Nabiya dan surah Sod Bahwa dia juga mengembalikan anggota keluarga Nabi Ayub AS Dengan jumlah yang berlipat ganda Harta Nabi Ayub AS juga Allah kembalikan lagi Sebagai hadiah atas kerituan beliau menjalani ujian Dalam beberapa riwayat dikisahkan Untuk mengembalikan harta kekayaan Nabi Ayub AS Allah mengirimkan dua awan Satu awan menawingi gundukan gandum Sedangkan awan lainnya menawingi gundukan jewawud Awan yang menawingi gundukan gandum tersebut Mengeluarkan hujan emas Sementara awan yang menawingi jewawud Mengeluarkan perak Dengan demikian Harta Nabi Ayub AS pun kembali melimpah Dalam versi yang lain Dikisahkan Bahwa Nabi Ayub AS memiliki dua peti Satu peti tempat menyimpan gandum Dan satu lagi tempat menyimpan jewawud Allah mengirimkan kedua awan untuk menghujani peti gandum Dengan emas hingga luber Awan yang satu lagi mengguyurkan perak ke peti jewawud Hingga meluap pula Tak sampai disitu Allah juga mengembalikan kekayaan Nabi Ayub AS Dengan cara yang lain Dalam hadis riwat Bori dan Nasa'i Dari Abu Royro Rasulullah bersabda Manakala Ayub sedang mandi telanjang Sekolombok belalang dari emas jatuh kepadanya Maka Ayub memenguti Dan menyimpan belalang itu di bajunya Tuhan memanggilnya Wai Ayub Bukan aku telah membuatmu kaya seperti yang kamu lihat Ayub menjawab Benar ya Robi Akan tetapi aku selalu memerlukan keberkahanmu Kisah Nabi Ayub AS kepada kaumnya Dan juga ketabahannya atas penderitaan yang diberikan Allah Juga diceritakan pada seri kisah Nabi Rasul yang kesabarannya dipuji Allah Sahabat Dan inilah sumpah Nabi Ayub AS Di dalam surah sot ayat 44 Allah berfirman Dan ambillah seikat rumpu dengan tanganmu Lalu pukullah dengan itu Dan janganlah engkau melanggar sumpah Sesungguhnya Kami dapati dia atau Ayub Seorang yang sabar Dialah sebaik-baik hamba Sungguh Dia sangat tahan kepada Allah Sumpah yang Allah maksud pada ayat tersebut Adalah nazar Nabi Ayub AS Ketika beliau sakit Nabi Ayub AS sempat mengucap nazar Untuk memukul istrinya saat itu Lantaran sang istri melakukan perbuatan yang tidak berkenan Di hati beliau Ada beberapa versi Cerita tentang kesalahan istri Nabi Ayub AS tersebut Versi yang pertama Diceritakan Bahwa setelah Nabi Ayub AS jatuh miskin dan sakit-sakitan Sang istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua Sang istri pun bekerja di rumah orang lain Suatu hari Sang istri terlambat pulang ke rumah sehingga Nabi Ayub marah Akhirnya beliau mengucapkan sumpah tersebut Versi cerita yang lain Nabi Ayub AS marah Karena sang istri Menjual tali pengekang kuda mereka Dan hal tersebut Terpaksa dilakukan istri beliau Karena tidak memiliki cukup uang Untuk membeli makanan Akhirnya tali pengekang tersebut Dijualnya untuk membeli roti Setelah sembuh dan sehat kembali Ayub AS teringat kembali akan nazar beliau Kepada Allah tersebut Namun beliau tak tega memukul istrinya Yang telah sepenuh hati merawat Nabi Ayub AS saat sakit Akan tetapi Beliau juga harus menunaikan nazarnya Akhirnya Allah memberikan solusi yang mudah Allah menguayukan kepada Nabi Ayub AS Untuk mengambil seikat batang gandum Dan memukulkan ke istrinya satu kali Dengan demikian Telah tertunaikan nazar Nabi Ayub AS Kisah tersebut pun Menjadi dasar untuk memberikan hukuman Kepada mereka Yang berbuat dosa Menurut pendapat Imam Ahmad Memukul seorang pendosa yang terancam hukuman itu Diperbolehkan Misalnya Memukul seorang bezina dan orang yang menuduh Tanpa bukti yang valid Mereka boleh dibukul seperti cara Nabi Ayub AS Memukul istri beliau Hal tersebut Dilakukan agar si pendosa tidak celaka setelah dibukul Pada masa Rasulullah SAW Hukuman seperti itu juga pernah diperaktikan Beliau pernah memberikan kepada para sahabat Untuk menghukum seorang laki-laki sakit Yang bersina Rasulullah menyeru para sahabat untuk memukul si laki tadi Dengan satu janjang kurma Dalam satu janjang tersebut Terdapat seratus cabang Dengan demikian Satu pukulan saja Sudah melaksanakan hukuman tersebut Sahabat Inilah kisah Nabi Ayub AS Yang ada di dalam Bible Kisah Nabi Ayub AS dalam Bible Terdapat pada kitab Ayub Yang terdiri dari 42 pasal Dimana masing-masing pasal memiliki jumlah ayat Yang berbeda-beda Ada yang 18 22 26 30 37 Dan sebagainya Pasal 1-3 Mengisahkan tentang kesalahan Ayub AS yang dicoba Lalu pasal 4-31 Mengenai percakapan Ayub Dengan sahabat-sahabatnya Dan pasal 38-42 Merupakan pasal yang berisi jawaban Tuhan kepada Ayub Mengenai semua pertanyaan Dan juga percakapan yang telah dibicarakan Dengan ketiga sahabatnya Dalam Bible dikisahkan Nabi Ayub AS Memiliki tiga sahabat yang senantiasa Menemani yang melewati masa-masa sulit Ketiga orang tersebut Adalah Elifas orang Teman Bildad Orang Suah Serta Zufar orang Nama Dalam Bible setidaknya Ada beberapa inti kisah Nabi Ayub AS Sebagai berikut Pertama Nabi Ayub AS adalah Nabi Soleh Yang diberi cobaan oleh Allah Ta'ala Dan dalam pasal 1-2 Dikisahkan Mengenai kesalahan Ayub AS Yang membuat Iblis meminta keberatuan Untuk menguji kesalahan Ayub Dengan penderitaan yang berupa penyakit langka Dan hal itu Membuat semua orang yang di sekitarnya menjauhinya Kedua Menjelaskan kemuliaan Ayub AS Sebelum ditimpa musibah Pasal 29 Ayub menguraikan kemuliaan yang dahulu ia dapat Dalam Bible dilukiskan Bahwa ketika melangkah keluar gerbang kota Maka tempat duduk untuknya telah disediakan Para pembesar berhenti bicara Dan menutup mulut mereka dengan tangan Apabila mata melihatnya Maka ia dibuji atas segala tindakan Yang telah dilakukannya Orang menantikan aku seperti menantikan hujan Dan menandakan mulutnya Seperti menandakan hujan pada akhir musim Ayat 23 Banyak orang yang menantikan Ayub Seperti menanti hujan Ayub juga menentukan jalan Dan duduk sebagai pemimpin dengan mereka Ketiga Ayub selalu berkeluh kesah Dan mempertas Allah Atas cobaan dan kesengsaraan yang diterimanya Bahkan menyesali hingga mengutuki kelahirannya Pasal 3 Ayat 11-13 Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan Mengapa pangkuan menerima aku Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu Jikalau tidak Mungkin aku sekarang berbaring dan tenang Aku tertidur Dan mendapat istirahat Pasal 30 menceritakan kesengsaraan Pasal 30 Menceritakan kesengsaraan yang dialami oleh Ayub Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran Dan ejekan mereka Mereka mengejikan aku Menjauhkan diri daripadaku Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku Karena tali kemahku telah dilepaskan oleh Allah Dan aku direndahkannya Dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku Ayat 9-11 Ketika Ayub berseru minta tolong kepadanya Tidak mendapat jawaban Dan ketika berdiri menanti juga tidak dirauhkan olehnya Ayub melewati hari-harinya dengan sedih Dan tidak terhibur Kulitnya menjadi hitam Dan mengelupas dari tubuhnya Tulang-tulangnya juga mengering karena demam Dalam hal ini Ayub tetap mengaku tidak bersalah Seperti yang terdapat Pada pasal 31 Ayub mengakui bahwa dirinya selama ini Telah melakukan banyak hal yang menguntungkan kalaik ramai Jikalau ia mengingkari Allah maka hal tersebut Pantas untuk dihukum Tetapi pada kenyataannya Ia tidak melakukan hal tersebut Hal buruk yang menurutnya tidak sesuai dengan penderitaan Dan kesengsaraan yang dialaminya Pasal ke-10 berisi pertanyaan atau protes Ayub Tentang maksud Allah memberinya penderitaan Pada ayat yang ke-6 dan ayat 7 Ayub berkata sehingga engkau mencari-cari kesalahanku Dan mengusur dosaku Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah Dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan Kemudian pada ayat 20-22 Ayub kembali bertanya atau protes Dan mengajukan permohonan atau menuntut kepada Allah Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit Biarkanlah aku Supaya aku dapat bergembira sejenak Sebelum aku pergi Dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap Dan kelam pekat Ke negeri yang gelap gulita Tempat yang gelam pekat Dan kacau balau Dimana cahaya terang serupa dengan kegelapan Keempat Selama sakit Ayub selalu ditemani oleh tiga orang temannya Yakni Elifaz, Bildad, serta Zofar Pada pasal 4-31 menceritakan Percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya Di antaranya pernyataan Elifaz yang menegur Ayub Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah Sebab itu Janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa Karena dialah yang melukai Tetapi juga yang membebat Dia juga yang memukuli Tetapi tangannya menyembuhkan bola Dalam pasal 7 dan 8 Ayat 4-6 diceritakan Bildad membela keadilan hukuman Allah Terhadap orang-orang yang berbuat dosa Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia Maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka Tetapi engkau Kalau engkau mencari Allah Dan memohon belas kasihan dari yang maha kuasa Kalau engkau bersih dan jujur Maka tentu Ia akan bangkit demi engkau Dan ia akan memilikan rumah yang adalah hakmu Pada pasal 11 Ayat 13-15 Zofar menganjurkan pada Ayub Agar merendahkan diri di hadapan Allah Jikalau engkau ini menyediakan hatimu Dan menandakan tanganmu kepadanya Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu Dan tidak membiarkan kesurangan Ada dalam kemahmu Maka sesungguhnya Engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah Dan engkau akan berdiri teguh Dan tidak akan takut Pada pasal 22 Karena aku dihadapannya Dan ku penuhi mulutku Dengan kata-kata pembelaan Kelima Sekalipun banyak mengeluh dan protes Ayub tetap yakin Allah akan membelahnya Meskipun cobaan yang diberikan kepadanya Amatlah pedih Sampai orang-orang yang hidup di sekitarnya Menjauhinya Bahkan sampai kulit tubuhnya rusak tanpa daging pun Ayub yakin Dan akan melihat sendiri Allah akan tetap memihak kepadanya Jawaban Tuhan atas keluhan Ayub Pasal 38 dan 39 Menjelaskan Bahwa Tuhan menjawab perkataan Ayub Dari dalam badai Bahwa semua yang ada di alam semesta ini Telah diatur sedemikian rupa Lalu kemudian pada akhir percakapan Ayub menjawab Dengan merendahkan diri di hadapan Allah Bahwa ia terlalu hina Untuk memberi jawaban atas semua yang telah dikatakan kepadanya Ayat 37 Sampai 38 Sesungguhnya aku ini terlalu hina Jawab Apakah yang dapat ku berikan kepadamu Mulutku kututup dengan tangan Satu kali aku berbicara Tetapi tidak akan kuulangi bahkan dua kali Tetapi tidak akan Keenam Penyesalan Ayub atas keluh kesah Dan pertesannya kepada Allah Pada pasal 42 ayat 4-5 Berisi tentang Ayub mencabut perkataannya Dan menyesalkan diri di hadapan Tuhan Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang Mataku sendiri memandang engkau Oleh sebab itu Aku mencabut perkataanku Dan dengan menyesal aku duduk Dalam debu dan abu Ketujuh Ayub disembuhkan oleh Allah Dan dikembalikan semua harta bendanya Dengan penjelasan yang rinci Sebagaimana diuraikan dalam ayat 7-17 Tuhan memulihkan keadaan Ayub Dan memberinya dua kali lipat dari segala apa yang dimiliki dahulu Semua saudara dan kenalannya Datang dengan memberi Ayub uang Dan sebuah cincin emas Tuhan memberkati Ayub dalam kehidupan selanjutnya Lebih dari kehidupan sebelumnya Dengan memberi Ayub 14.000 ekor kambing domba 6.000 unta 1.000 pasang lembu Dan 1.000 ekor keledai betina Ayub juga diberkati dengan 7 orang anak laki-laki Dan 3 perempuan Yang mana anak perempuan pertama diberinya nama Yemima Yang kedua Kezia Dan yang ketiga Karen Napu Di seluruh negeri Tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub Setelah itu Ayub masih hidup selama 140 tahun lamanya Ayub melihat anak-anak dan cucu-cucunya Sampai keturunan yang keempat Tilah dari pemamparan kisah Nabi Ayub AS yang tadi Dapat diketahui Bahwa ujian dan penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub AS Tidak menyalahi sifat jais Yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul Dimana Nabi dan Rasul juga mempunyai sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya Penyakit yang diderita Nabi Ayub AS itu adalah salah satu sifat Sahabat Dan inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub AS Salah satu tujuan Allah mengutus para Nabi dan Rasul Adalah untuk menjadi teladan bagi umat manusia Demikian pula Nabi Ayub AS Dan inilah pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ayub AS Yang pertama yaitu bersyukur dan bersabar Seperti yang telah diceritakan yang tadi Bahwa ketika Allah memberikan limpahan nikmat dan harta kepada beliau Nabi Ayub AS rajin mensyukurinya Beliau rajin beribadah sehingga menjadi insan yang takwa Beliau juga rajin menyedekahkan harta kepada mereka yang membutuhkannya Sebaliknya ketika Allah memberikan ujian kepada beliau Nabi Ayub AS pun memiliki kesabaran yang tingkat tinggi Meski mendirita karena penyakit dan kemiskinannya Nabi Ayub AS tidak pernah mencelah Allah Dua, harta dan anak hanyalah titipan Dari kisah Nabi Ayub AS Kita bisa belajar Bahwa semua harta dan anak-anak yang dikarunakan Allah Hanyalah titipan di dunia Pemilik sejati dari semuanya yang kita miliki saat ini Hanyalah Allah SWT Sewaktu-waktu dia bisa mengembalikannya kembali Karena itu kita andalah selalu rendah hati Tiga, berpersangka baik kepada Allah Meski mendirita dalam waktu yang tidak singkat Nabi Ayub AS senantiasa berpersangka baik kepada Allah Tingginya keimanan yang beliau miliki Membuat Nabi Ayub AS yakin Bahwa semua yang Allah berikan adalah yang terbaik Empat, selalu menggantungkan diri kepada Allah Hal ini tercermin dalam kisah yang diceritakan oleh Rasulullah Tentang Nabi Ayub AS Yang memunguti belalang emas dan dialognya dengan Allah Meski telah mendapat jaminan kekayaan dari Allah Tetapi Nabi Ayub masih tetap menggantungkan diri beliau pada berkah darinya Lima, selalu melaksanakan nazar atau sumpah kepada Allah Seperti yang dikisahkan dalam surat surat ayat 44 Tentang solusi yang mudah bagi Nabi Ayub AS Untuk melaksanakan nazar memukul istrinya Melalui ayat tersebut Allah memberitahukan kepada kita Bahwa seperti apapun kondisinya Nazar tetaplah harus dilaksanakan Enam, Allah akan memberikan balasan hadiah atas kesabaran Seperti kisah Nabi Ayub AS yang tadi Setelah mendapati bukti kesabaran beliau Allah pun menggantikan menderitaannya dengan nikmat yang berlimpah Kesehatan, harta dan anak-anak Nabi Ayub AS Dikembalikan lagi dengan berlipat ganda Sahabat beriman Inilah silisila Nabi Ayub AS Kisah Nabi Ayub AS mengenai latar belakangnya Memang tidak dijelaskan secara rinci Sebagian ulama mengatakan Bahwa Nabi Ayub AS adalah keturunan dari Nabi Ishak AS Beberapa ulama menyebutkan Jika Nabi Ayub AS adalah anak dari Mus Keturunan Esau Yang disebutkan adalah anak pertama dari Nabi Ishak AS Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Ayub AS bukan keturunan langsung Nabi Ibrahim AS Melainkan keturunan dari Nabi Lut AS Ibn AS menyebutkan bahwa Ibn AS menyebutkan bahwa Ibn AS menyebutkan bahwa Ibn Nabi Ayub AS adalah putri dari Nabi Lut AS Ali Al-Sabuni menyebutkan bahwa Nabi Ayub AS berasal dari Masa Rum Kediamannya di Damascus atau Damasik dan sekitarnya Sebagaimana disebutkan para sejarawan Kemudian Nabi Ayub AS diutus oleh Allah SWT Untuk masyarakat sekitar Yudania dan Syria Sahabat dan inilah wafatnya Nabi Ayub AS Sebuah riwayat menyebutkan Nabi Ayub AS hidup lama Yakni sekitar 70 tahun setelah dirinya sehat kembali Namun, riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Ayub AS hidup Sampai ia dapat melihat keturunannya keempat Yakni selama 140 tahun Selama hidupnya setelah sembuh dari sakit Nabi Ayub AS kembali berdawa dan senantiasa membantu kaum yang lemah Kisah wafatnya Nabi Ayub AS tidak diketahui secara pasti Sebagian ulama menyebut bahwa Nabi Ayub AS wafat di usia 93 tahun Namun, sebagian lain menyebutkan bahwa usia wafat Nabi Ayub AS Jauh melampaui itu atau lebih dari 93 tahun Begitulah kisah Nabi Ayub AS yang sangat sabar Dalam menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik Dari kisah Nabi Ayub AS, yakni selalu bersyukur, bersabar, berserah diri Selalu berperasaan gak baik kepada Allah Serta melaksanakan nazar Kisah ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Dan ingatlah kisah Ayub Ketika ia menyeru Tuhannya Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit Dan engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang Di antara semua yang penyayang Maka kami pun merkenankan seruannya itu Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya Yang seperti mereka bersama mereka Sebagai suatu rahmat dari sisi kami Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Quran Surat Al-Ambia Ayat 83-84 Wallahualam bisoab Sekian video kali ini Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh